Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel film legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara. Kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 14 Babo-babo, bocah kemarin sore masih ingusan berani mati mengganggu dan mencampuri urusanku? Apa engkau bosan hidup? Pemuda itu tersenyum dan wajahnya bertambah tampan ketika dia tersenyum. Heh, engkau ini buaya atau manusia? Kalau buaya, mengapa dapat bicara? Akan tetapi kalau manusia, mengapa perbuatanmu seperti buaya? Mau kau apakan anak itu? Gartoko mendelik saking marahnya. Bocah kurang ajar? Anak ini adalah milikku, mau kuapakan sesukaku. Apa urusannya dengan kamu? Nawangsih yang melihat ada orang membelanya, lari ke dekat pemuda itu. Kisanak, dia iblis jahat, telah menculik aku dari rumah orangtuaku. Katanya nyaring. Pemuda itu mengguanggu. Adik, berdirilah di sana, di belakangku. Jangan takut, aku yang akan menghajar buaya darat ini. D'artoko menjadi semakin marah ketika melihat pemuda yang mengenakan pakaian rangkap banyak itu menanggalkan jubah luarnya dan menyelimutkan ketubuh nawangsih. Bocah sombong, sebelum engkau mempus di tanganku, katakan dulu siapa namamu agar engkau jangan mati tanpa nama. Hi, baju buntung, buat tata berekor. Kamu tidak patut menanyakan namaku sebelum engkau memperkenalkan dulu namamu yang kotor dan busuk. D'artoko menjadi merah mukanya. Alangkah beraninya bocah ini, pikirnya. Kurang ajar. Aku adalah Raden D'artoko, murid Kiai Kas Malapati Datuk Besar Belembangan. He he, dari mana engkau memungut gelar Raden itu? Aku bernama Joko Darmono, adapun guruku adalah kakek guru dari Kiai Kas Malapati. Keparat, berani engkau menghina guruku? Guru MU itu masih murid keponakanku dan engkau masih cucu muridku. Hayo berlutut beri hormat kepada yang gumu ini. Pemuda itu berkata sambil tersenyum lebar. Jahanam. D'artoko tidak mampu menahan kemarahannya lagi dan dia sudah mencabut pedangnya dan langsung menyerang pemuda itu tanpa memberi peringatan lagi. Pedangnya berubah menjadi sinar menyambar ke arah leher pemuda itu. Nawang Sih memandang dengan mata terbelalak. Sebagai puteri ketua Jati Kusumo ia sudah biasa melihat orang bermain pedang dan ia tahu betapa hebatnya serangan penculiknya itu. Kalau pedang itu mengenai leher pemuda penolongnya, pasti leher itu akan putus dan kepalanya terpisah dari badan. Akan tetapi dengan gerakan lincah pemuda itu sudah menekuk lutut merendahkan tubuhnya sehingga sabetan pedang lewat di atas kepalanya dan dari bawah tangan kanannya yang sudah mencabut keris ditusukan ke arah perut lawan. D'artoko terkejut sekali dan cepat dia melompat ke belakang. Kesempatan itu dipergunakan oleh pemuda yang bernama Joko Darmono itu untuk meloloskan selai sabuk yang diikatkan di pinggangnya. Sabuk itu panjangnya ada setombak, terbuat dari benang sutera yang dipilin menjadi semacam pecut sebesar lengan dengan ujung mengecil. Tartartar Sabuk atau pecut itu meledak-ledak ketika tangan kiri Joko Darmono menggerakkannya. Kini tangan kiri memegang pecut dan tangan kanan memegang keris, dengan tenang dia berdiri menanti serangan lawan. Kini mengertilah D'artoko mengapa pemuda remaja yang tampak ringkih, lemah, itu berani menentangnya. Kiranya pemuda itu bukan orang sembarangan. Dia pun bersikap hati-hati dan diam-diam dia mengerahkan sihirnya, mulutnya berkemak kemik dan pandang matanya seolah menembus dahi Joko Darmono untuk menguasai pikirannya. Joko Darmono, engkau berhadapan dengan orang yang lebih tua dan lebih kuat daripada engkau. Kedua kakimu lemas, pikiranmu hanya untuk mentaati perintahku. Kuperintahkan engkau berlutut dan menyembah padaku. Suara D'artoko yang mengandung daya sihir itu amat berwibawa. Akan tetapi pemuda tampan yang hendak dipengaruhi dengan sihirnya itu masih berdiri tenang, teang saja, sama sekali tidak menjatuhkan diri berlutut dan menyembah seperti diperintahkan D'artoko. He he, baju buntung ini malah sudah edan, gila, ulah. Pemuda tampan itu malah mengejek. D'artoko merasa penasaran sekali. Dari gurunya, Kiai Kas Malapati, dia bukan hanya mempelajari ilmu silat akan tetapi juga ilmu sihir dan dia telah memiliki kekuatan sihir yang kuat. Bagaimana mungkin pemuda remaja ini sama sekali tidak terpengaruh daya sihirnya yang kuat? Karena merasa penasaran, mulutnya berkemak kemik lebih cepat lagi dan kedua tangannya dia sodorkan ke depan dengan telapak tangan menghadap pemuda itu. Berlutut dan menyembahlah, Joko Darmono. Bentaknya dan suaranya mengandung getaran hebat. Akan tetapi Joko Darmono tetap saja berdiri tegak sambil tersenyum, bagaikan batu karang yang kokoh kuat diterpa angin, sedikitpun tidak terguncang. Kakak Joko, orang jahat ini sudah gila. He, menakutkan sekali. Joko Darmono menoleh dan memandang nawangsih yang kini tersenyum jenaka. Jelas bahwa anak perempuan itu mengejek dar toko. Dia tertawa, lalu berkata. Orang yang jahat itu memang tidak ada bedanya dengan orang gila, adik. Eh, siapa namamu? Namaku nawangsih. Hi, awas, kakang. Dengan curang, selagi Joko Darmono menoleh dan bicara dengan nawangsih, dar toko dengan tiba-tiba sudah melancarkan serangan dengan pedangnya, melakukan gerakan menusup punggung pemuda itu. Joko Darmono tidak sempat membalikan tubuhnya. Akan tetapi tangan kirinya bergerak dan sabuk di tangan kirinya itu menyambar dari atas mengeluarkan bunyi ledakan dan ujung sabuk sudah mengancam kepala dar toko. Dar toko maklum betapa dahsyatnya ujung sabuk yang seperti pecut itu mengancam ubun-ubun kepalanya, maka terpaksa dia mengelak ke samping sehingga tusukan pedangnya juga tertunda. Terang Cering Teraang Bunga api berpijar ketika keris beremukeris dan pedang bertemu ujung cambuk atau sabuk itu. Mereka lalu saling menyerang dengan hebat. Kedua pihak baru menyadari sepenuhnya bahwa pihak lawan benar-benar tangguh sehingga mereka mencurahkan segala kemampuan mereka untuk menjatuhkan lawan. Namun dar toko sekali ini kecelik. Tadi dia memandang rendah pemuda remaja yang kelihatannya lemah itu, akan tetapi ternyata setelah perkelahian berlangsung lebih dari 30 jurus, dia mulai kewalahan. Semua serangannya seperti bertemu perisai baja yang amat kuat, sebaliknya, serangan pemuda itu amat cepatnya sehingga beberapa kali dia nyaris menjadi korban sabuk atau keris pemuda itu. Nawangsi dapat mengerti bahwa penolongnya berada di atas angin. Maka mulailah gadis cilik yang lincah dan bengal itu memberi komentar untuk membakar semangat penolongnya dan untuk mengejek penculiknya. Bagus, desak terus, kakan Joko. Jangan kasih ampun bajul buntung itu. Tusuk saja perutnya, pecahkan dadanya dan remukan kepalanya. Seolah mendapat tambahan semangat oleh kata, kata gadis cilik itu, Joko Darmono mempercepat gerakannya sehingga dar toko menjadi semakin terdesak dan main mundur. Bagus, kakan Joko. Lihat, muka bajul buntung itu sudah mulai pucat. Sebentar lagi dia akan mati. Tiba-tiba dar toko membuat gerakan ke samping, melompat dan dia tiba dekat Nawangsi lalu menggunakan pedangnya menyerang anak perempuan itu. Terang. Joko Darmono mengejar dan menangki serangan itu, lalu dia melindungi Nawangsi agar tidak sampai diserang lagi. Akan tetapi kiranya serangan dar toko terhadap Nawangsi tadi hanya untuk mengalihkan perhatian Joko Darmono karena kini tiba-tiba dia melompat jauh dan melarikan diri lintang pukang seperti dikejar setan. Nawangsi tertawa dan bersorak hembiara. Dengan hati kagum dan heran Joko Darmono menyimpan sabuk dan kerisnya sambil memandang wajah gadis cilik itu. Biarpun baru berusia 13 tahun, Nawangsi sudah tampak manis sekali dan tubuhnya yang masih kekanak-kanakan itu padat, juga sikapnya penuh semangat dan agaknya anak itu sama sekali tidak merasa ketakutan walaupun tadi ia berada dalam cengkeraman orang yang kejam dan jahat. Ini jelas bukan gadis desa sembarangan, pikir Joko Darmono.